Intro Tanah seluas 1210 meter persegi beserta bangunan yang ada di Jalan Panglima Sudirman No. 283 saat ini menjadi sengketa antara ahli waris Purnomo dengan Pemkap Nganjuk. Pasalnya, Nonotri Wulan dan tujuh orang ahli waris dari Purnomo menggugat Bupati Nganjuk Novi Raman Hidayat atas dugaan kasus penyerobotan hak milik tanah dan bangunan warga yang ada di Jalan Panglima Sudirman No. 283 Kelurahan Mangundikaran Kejamatan Nganjuk Kota Kabupaten Nganjuk dalam sidang perdata di Pengadilan Negeri Nganjuk. Menurut Nurwadi Nurdin, Kuasa Hukum Panggugat mengaku tanah itu merupakan tanah pemberian dari Suprapto. Mantan Bupati Nganjuk periode tahun 1968 hingga tahun 1978. Gugatan untuk pemerintah Kabupaten Nganjuk kami menggugat soal tanah yang ada di Jalan Panglima Sudirman No. 282 atas nama almarhum Pak Purnomo. Kami menggugat pemda untuk mengganti kerugian dengan rincian nanti teman-teman bisa lihat dalam gugatan kami 15 miliar karena itu kerugian yang sangat ringan sebetulnya bagi pemda untuk mereka bayar. Status kepemilikan tanah sejak Pak Bupati Suprapto memberikan kepada Pak Purnomo ditempati sekian lama dibangun oleh Pak Purnomo dibayar payaknya sampai sekarang oleh keturunannya Pak Purnomo dibentulkan rumahnya lalu mereka diusir oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk dan juga di dalam pengusiran itu merubah status tanah menjadi kepemilikan pemda yang menurut kami itu adalah maladministratif yang dilakukan oleh pemda dengan BPN. Karena itu kita akan buktikan di pengendilan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk itu adalah kesalahan yang patah. Karena itu kami menuntut kerugian sebesar 15 miliar. Ada banyak seperti apa Pak? Dikembalikan kepada pemilik semula. Sementara menurut Samsul Huda, kuasa hukum Pemkap Nganjuk mengaku tanah itu masih milik dari Pemkap Nganjuk dan hak pakai atas nama Pemkap serta rumah sudah diberi label Pemkap. Hal ini merupakan upaya untuk menyelamatkan aset pemerintah. Pemkap bagaimana ceritanya? Saya kira kan gini di Pemkap ini sudah selesai dan final kepemilikan itu. Masalah ada tugatan ini kan prinsipnya ada formalitas kausa yang siapa yang mendalilkan wajib membuktikan. Jadi prinsipnya kita pasif karena proses yang kita lalui memang sudah sesuai dengan peraturan perundangan. Nanti kita mengikuti bagaimana proses persidangan selanjutnya. Apa yang menjadi alasan kalau tanah itu memang milik Pemkap? Saya kira dasar di dalam proses untuk sertifikat balik nama ini kan ada prosesnya. Jadi saya kira memang dari sisi salah satu concern dari KPK bahwa penyelamatan aset yang memang prosesnya ini sudah sesuai peraturan perundangan ini wajib dilakukan oleh semua pemerintah daerah termasuk di dalamnya concern dari KPK maupun kejaksaan ada target untuk mengembalikan aset pemerintah ini supaya tidak hilang gitu. Jadi saya kira kita pasif dalam posisi ini menunggu bagaimana substansi dari gugatan para penggugat. Apa tidak sebelumnya tanah itu sudah bersertifikat atas nama wajah? Oh tidak saya kira. Jadi prosesnya memang dari awal nanti yang mekanisme mengenai terbitnya sertifikat itu kan nanti ranahnya BPN biar nanti dijelaskan oleh BPN. Nah ranah kita di dalam rangka untuk mempertahankan, menyelamatkan aset Pemda ini supaya tidak dikuasai oleh orang perorangan atau lembaga lain yang memang tidak terhadap untuk itu gitu. Penggugat berharap Bupati mengembalikan tanah dan rumah yang saat ini sudah diserahkan mantan Bupati Suprapto kepada almarhum orang tuanya. Dari Nganjuk Siti Nurhalifah melaporkan Dari Nganjuk Siti Nurhalifah melaporkan